Intro Hai guys, selamat datang di channel Animanga Studio Di video sebelumnya, kita diperlihatkan dengan pertemuan antara Orsted dan Rudeus Yang membincarakan tentang reinkarnasi dan Laplace Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembicaraan mereka berdua Namun sebelum kita mulai, gue mau ngingetin untuk subscribe dan nyalain loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru Oke tanpa banyak bacot, langsung saja kita menuju lanjutan ceritanya Rudeus masih berbincang-bincang dengan Orsted saat ini Ketika Rudeus bertanya mengenai bencana metastasis Orsted tidak begitu paham mengenai bencana tersebut Karena itu baru pertama kali terjadi Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi insiden itu Bisa jadi, itu adalah akibat kehadiran Orsted, Rudeus, ataupun Nana Hoshi Namun semuanya masihlah suatu dugaan Rudeus mendengar sangat banyak informasi dari Orsted Hal itu membuat kepalanya terasa mau pecah Sekarang giliran Rudeus untuk memberikan informasi pada Orsted Rudeus bilang, sebenarnya aku sudah mendapatkan informasi dari masa depan Mendengar itu, Orsted nampak terkejut Setelah itu, Rudeus memberikan buku harian si kakek pada Orsted Lalu Orsted membuka buku itu dan membaca beberapa halaman Kemudian, dia mengerutkan keningnya Hmm, aku butuh waktu untuk membaca catatan ini Tulisannya terlalu kacau Oh, silakan Sembari Rudeus berpikir, apakah tulisannya begitu jelek? Nana Hoshi juga bilang hal yang sama sih Setelah itu, Rudeus bilang kepada Orsted bahwa ia telah menganggap Orsted sebagai tuannya Dan Orsted tidak masalah dengan itu Lalu Rudeus meminta satu hal sebagai bawahannya Orsted Yaitu ia ingin diberikan kelonggaran untuk tetap mendapatkan waktu luang bersama keluarganya Ketika Orsted mendengar itu, ia pun tidak mempermasalahkannya Orsted bilang, adakah hal lainnya yang ingin kau minta? Rudeus sedikit ragu untuk mengungkapkannya Namun, ia pun bilang bahwa bolehkah Rudeus meminta bayaran Orsted pun menanggapi dengan bilang Jadi, kau butuh uang Rudeus hanya merespon dengan senyum menjijikkan di wajahnya Tanpa pikir panjang, Orsted mengeluarkan sebilah belati yang sarungnya dihias dengan begitu menawan Lalu ia letakkan di atas meja Orsted bilang, ini adalah salah satu dari 48 pedang iblis Yang dibuat dari tulang Raja Ryu Oleh seorang seniman ras iblis bernama Julian Jalisco Nama pedang ini adalah pedang iblis Yobi Ori Kalau kau menjualnya, mungkin harganya mencapai 100 ribu koin emas Asura Itulah upahmu sementara ini Mendengar itu, Rudeus tampak terperangah 100 ribu koin emas Asura Kalau dikonversi, itu sama seperti 10 miliar yen Uang yang sangatlah besar Namun, Rudeus pikir orang mana yang sanggup membelinya dengan harga se-fantastis itu Rudeus bilang Tapi Orsted San, pastinya tidak mudah mendapatkan orang yang mau membeli benda semahal itu secara kontan Hmm, perkataanmu ada benarnya juga Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Sembari mengatakan itu Orsted mengeluarkan sebuah tas kulit dan meletakkannya di atas meja Rudeus rogoh isi tas itu untuk melihat isinya Di dalamnya ada banyak batu beraneka warna dan transparan Orsted bilang bahwa itu adalah batu sihir Jika dijual pada guild sihir, maka mereka akan membelinya mahal Dengan jumlah batu yang banyak Bila dijual, Rudeus bisa hidup mewah selama 10 tahun ke depan Singkat cerita, Rudeus menerima tas dan pedang pendek tersebut Ia sangat berterima kasih kepada Orsted Kalau begitu, aku akan membaca buku harian ini Aku butuh waktu seharian membacanya Baiklah, besok aku akan datang lagi ke gubuk ini Setelah mengucapkan salam perpisahan Rudeus pun meninggalkan gubuk itu bersama Eris Kemudian pulang ke rumah Dalam perjalanan pulang, Eris tiba-tiba menoleh pada Rudeus yang berada di belakang Rudeus bukanlah makhluk lain kan? Kau masih sama seperti Rudeus yang ku kenal dulu kan? Ah, tentu saja Mungkin benar bahwa kelahiranku dipengaruhi oleh kekuatan Laplace Namun aku yakin bahwa diriku tidak berubah Eris mulai mengkhawatirkan Rudeus Karena dia paham betapa mengerikan apa yang dibicarakan Orsted tadi Setelah itu, Eris mengulurkan tangannya pada Rudeus Dan Rudeus pun meraihnya Saat tangan mereka saling genggam Rudeus merasakan kehangatan yang menenangkan jiwa Entah kenapa, Rudeus merasa bahagia Setelah sekian lama tidak berjalan bersama Eris Kemudian pada keesokan harinya Sekali lagi, Rudeus menemui Orsted Namun hari ini, Rudeus pergi sendirian Ia meminta Eris untuk menjaga rumah Saat tiba di luar gubuk, Rudeus sedikit kaget Karena di sana ada Zanoba yang sedang bersandar tanpa daya Pada bongkahan logam setinggi 3 meter Dengan panik, Rudeus bergegas mendekatinya Lalu ia pegang bahunya Dan ia goncang-goncangkan Hei, apa yang telah terjadi padamu Zanoba? Setelah Rudeus mengecek keadaan Zanoba Nampaknya ia hanya tertidur Rudeus merasa lega Hampir saja ia menangis Sesaat kemudian, Orsted pun keluar dari dalam gubuk Kau sudah datang rupanya, Rudeus Greyrod Ah ya, aku tiba Orsted melirikan matanya pada Rudeus dan Zanoba Yang masih terkapar Kemarin malam, Zanoba tiba-tiba datang dan membawa itu Jadi cerita sebenarnya Zanoba membaca laporan Rudeus Tentang Magic Armor yang ia tinggalkan di hutan Lalu ia membawanya Dan secara tidak sengaja, ia bertemu dengan Orsted Zanoba tidak kuat menahan kutukan Orsted Sehingga dia pun roboh Kemudian, Orsted membuatnya tertidur dengan sihir hipnotis Orsted bilang Ayo masuk ke dalam Dan kita lanjutkan pembicaraan kemarin Setelah memberikan sihir penyembuhan pada Zanoba Tak lupa juga membuat atap dan sihir bumi Kemudian Rudeus limuti Zanoba dengan mantelnya Maka Rudeus pun masuk ke dalam gubuk Mungkin ini sedikit mendadap Namun mari kita langsung membicarakan topik inti Rudeus duduk di kursi sembari mendengarkan perkataan Orsted Dia mengeluarkan buku harian milik si kakek Dan meletakkannya di atas meja Ini adalah catatan yang cukup menarik Aku terkesan dengan sihir teleportasi waktu Namun saat ini aku pun tidak bisa menirunya Jadi kita akan bahas hal itu nanti saja Ada beberapa yang ku khawatirkan setelah membaca buku ini Namun sebelum kita berbicara tentang isi buku harian ini Pertama-tama, ceritakan terlebih dahulu semua percakapanmu dengan Hitogami sampai saat ini Aku ingin kau mengungkapkan segalanya Mendengar itu, Rudeus mulai menceritakan semuanya pada Orsted Mulai dari pertemuan pertama sesudah bencana metastasis terjadi Saat berada di kota Ricaris Saat berada di Winport Kemudian saat berada di eSport Setelah insiden ia bertemu Orsted pertama kali Dan juga sebelum mendaftar ke Akademi Sihir Sebelum pergi ke Bunawa Begarito Sebelum dirinya dari masa depan datang Dan juga setelah si kakek meninggal Dan yang terakhir, tepat sebelum duel melawan Orsted Totalnya, kira-kira 10 kali Rudeus bertemu Hitogami Rudeus menceritakan saran-saran yang pernah Hitogami berikan padanya Saran untuk berteman dengan Ruija Kemudian di kota Ricaris Hitogami menyuruhnya menerima kues mencari hewan peliharaan Hasilnya, mereka bertemu dengan Jaril dan Feskel Tetapi pada akhirnya, mereka terpaksa meninggalkan kota Di Winport, Rudeus diminta berjalan di gang belakang bangunan Sambil membawa makanan Hasilnya, ia bertemu dengan Kaisar Iblis Agung Kemudian mendapatkan mata iblis Di eSport, Hitogami menyuruh untuk pergi ke Kerajaan Shiron Hasilnya, Rudeus perkenalan dengan Zanoba Dan menyelamatkan Lilia dan Aisha Namun setelah hampir terbunuh oleh Orsted Dia tidak memberikan saran apapun Lalu Hitogami juga menyarankannya Untuk mendaftarkan diri di Akademi Sihir Dan mempelajari bencana metastasis Hasilnya, Rudeus bertemu kembali dengan Silvi Dan menikahinya Tepat sebelum Rudeus pergi ke benua Begarito Dia melarang Rudeus pergi ke sana Hasilnya, Paul meninggal Dan Zenith cacat mental Namun hasil positifnya Rudeus menikahi Roxy Menurut Hitogami, jika Rudeus tidak pergi Maka Paul tetap hidup Bahkan Roxy pun selamat Sebelum si kakek datang Dia meminta suatu hal yang sederhana Yaitu mengecek keadaan di ruang bawah tanah rumahnya Namun, si kakek segera menghentikannya Dengan menjelaskan bahwa ada tikus berbahaya di ruang bawah tanah Setelah mengetahui diri Rudeus datang dari masa depan Hitogami kembali muncul dengan muka masam Hasilnya, Hitogami meminta Rudeus untuk membunuh Orsted Dan juga pada saat persiapan Dia juga muncul untuk yang terakhir kalinya Dengan menceritakan saran untuk menyempurnakan Magic Armor Orsted mendengarkan cerita Rudeus dalam diam Selesai, aku telah menceritakan semuanya Apakah ada sesuatu yang kau pahami? Orsted merespon, oh aku benar-benar mengerti bagaimana dia memanfaatkanmu Dia telah menggunakanmu untuk mengubah sejarah Orsted menjelaskan bahwa Rudeus yang memiliki takdir yang kuat Bisa saja mengubah sejarah Ia tidak mengerti mengapa Hitogami berniat merubah sejarah sampai seperti ini Namun, menurut dugaan Orsted Dengan merubahnya sejarah sesuai kehendaknya Ada sesuatu di masa depan yang begitu menguntungkan bagi Hitogami Dan Hitogami menantinantikan datangnya hari itu Orsted bilang, kalau begitu aku akan memintamu mengubah sejarah sekali lagi Agar menguntungkan bagiku Untuk sekarang kita perlu mengubah sejarah terdekat Sejarah terdekat Kemudian Orsted menjelaskan bahwa mereka harus membuat putri kedua kerajaan Asura menjadi raja Setelah itu, bersekutu dengan pemerintahan kerajaan Asura Dengan berafiliasi pada kerajaan Asura Setidaknya rencana ini akan berjalan selama 100 tahun ke depan Hasilnya baru mereka rasakan 100 tahun ke depan Urodes bilang, apakah rencana ini akan baik-baik saja ya Orsted membalas, jangan khawatir Aku telah melihat jalan-jalan takdir Aril Salah satunya adalah menjadi raja Hmm, bolehkah kau ceritakan jalan takdir Aril yang menjadi raja itu Orsted menganggu Kemudian dia mulai bercerita Jadi menurut jalan takdir yang Orsted baca Seharusnya Aril Anemoi Asura menjadi raja Dan jalan takdir itu cukup kuat Namun dengan mengikutnya yang masih sedikit Orsted rasa Aril akan kesulitan merebut tahta itu Agar menjadi raja, Aril memerlukan bantuan dari tiga orang Yang pertama, Derek Redbat Seorang penyihir pengawal Aril Namun sepertinya dia telah meninggal karena bencana metastasis Dia adalah seorang pria yang cerdas dan memiliki ambisi kuat Kalau saja bencana metastasis tidak pernah terjadi Maka orang itu akan membantu Aril mendapatkan kepercayaan Perugius Dengan kata lain, kalau saja Derek masih hidup saat ini Peluang Aril untuk menjadi raja semakin terbuka Orang kedua adalah Eris Boreas Greirat Menurut Orsted, setelah sekian lama berlatih ilmu pedang Seharusnya dia akan bergabung dengan Ordo Ksatria Asura Kemudian bertemu dengan Luke dan menikahinya Mendengar itu, Prudus terkejut dan kesal Ia tidak percaya Eris bisa menikah dengan pria macam Luke Orsted melanjutkan bahwa Eris pada jalan takdir itu cukup kuat Dia adalah seorang swordsman berbakat Ibu bagi anak-anaknya, dia cantik namun keras kepala Sehingga orang-orang menjulukinya Red Lion Berbeda dengan julukannya sekarang, yaitu Mad Dog Bersama dengan Luke, Eris melindungi Aril dari para pembunuh berkali-kali Dan membantunya membuka jalan Aril menjadi raja Prudus bilang Jadi, kalau dibandingkan dengan jalan takdir saat ini Eris menggantikan posisi Sylvia Lalu, bagaimanakah nasib Sylvie pada jalan takdir itu? Meski tidak berhubungan dengan Aril Orsted menjelaskan bahwa Sylvie akan menjadi murid Roxy Mingurdia Kemudian menjadi seorang metualang Karena rambutnya yang berwarna hijau Banyak orang membencinya Tetapi akhirnya dia berhasil menaklukkan beberapa dungeon Dan akhirnya terkenal Sungguh luar biasa Prudus bertanya Lalu, siapakah yang akan menikah dengan Sylvie? Orsted bilang bahwa Sylvie dan Roxy tidak menikahi siapapun Mendengar itu, Rudus merasa begitu bahagia Kembali ke topik awal Karena Eris mengabdi kepada Aril Maka Philip Boreas Greirat dan Sauros Boreas Greirat Bergabung dengan Vaksi Putri Kedua Jalan takdir yang sungguh berbeda signifikan Karena mereka berdua telah meninggal saat ini Rudus bertanya Lalu, siapakah orang yang ketiga? Orsted bilang Christina Purple Horse Mendengar itu, Rudus sama sekali tidak mengenal orang ini Orsted bilang bahwa Christina adalah anak dari keluarga Purple Horse Yang merupakan keluarga bangsawan Asura kelas atas Tetapi dia diculik ketika masih 8 tahun Kemudian menjadi budak nafsu menteri senior Darius Silverganius Sekarang, Darius adalah menteri yang memegang kekuasaan paling besar di kerajaan Asura Dia adalah sekutu vaksi pangeran pertama Christina diam-diam akan dibuang Tapi untungnya Aril menolongnya Darius dituduh telah menyengkap seorang putri keluarga Purple Horse Selama bertahun-tahun Akibatnya, menteri senior kehilangan posisinya dan pangeran pertama Gravel Tidak lagi dipercaya Dia mengerti Lalu dimanakah Christina saat ini? Posisinya tidak diketahui Dia belum mati kan? Hidup Christina tidak dipengaruhi olehmu Sehingga penculikan itu tetap terjadi Namun, karena terjadi bencana besar seperti insiden metastasis Maka Darius berbenah Mungkin dia segera membuang budaknya Jadi kemungkinan hidup gadis itu cukup kecil Untungnya aku juga sudah membaca jalan hidup wanita itu di jalur takdir saat ini Darius seharusnya membuang wanita itu begitu saja Namun akhirnya dia berubah pikiran Dia pun menjual Christina di pasar budak untuk mendapatkan sejumlah uang Kemudian, wanita itu melanjutkan hidupnya sebagai seorang budak Beberapa orang memungutnya dan mengajari teknik bela diri Saat ini, kemungkinan dia telah menjadi seorang pengintai Sembari mengatakan itu Orsted mengetuk buku harian si kakek Di buku ini tertulis ada seorang pengintai seksi bernama Tris Itu sungguh menarik Darius pikir kalau tidak salah Dia adalah seorang pengintai yang disewa oleh si kakek ketika menyusup ke kerajaan Asura Namun, Tris tidak banyak dibahas pada buku itu Orsted menjelaskan karakteristik Tris yang disebutkan di buku ini Itu cukup mirip dengan Tristina Seseorang yang sejarahnya tidak diketahui oleh Orsted Tiba-tiba muncul di buku harian Kalau mereka benar-benar orang yang sama Maka Rudeus pun penasaran Apa alasan dia mengubah namanya menjadi Tris Rudeus bilang Jadi, kalau kita merekrut wanita itu Menteri senior bisa kita gulingkan atas dosa-dosanya ya? Orsted menjawab Benar Karena dia adalah saksi hidup Maka kemudian, langkah Ariel untuk menjadi raja akan semakin mulus Tris benar-benar sosok yang penting Mereka harus menghubunginya Orsted mengingatkan Jika mereka gagal menjatuhkan posisi Darius Maka mereka harus membunuhnya secara paksa Rudeus sangat menghindari membunuh manusia Tapi kalau lawannya adalah orang tak bermoral Maka dia bahkan tidak pantas disebut manusia Lalu, bagaimana dengan pangeran kedua kerajaan Asura? Bukankah dia juga lawan politik? Orsted bilang Bahwa ia tidak melihat satupun jalan takdir yang mengantarnya menjadi raja Pangeran kedua bernama Halfaus memiliki peluang yang rendah Rencana perbutan tahta ini harus berhasil Karena bila tidak, maka ada kemungkinan Ariel akan mati Hal itu juga tertulis pada buku harian si kakek Rudeus juga sudah berjanji pada Ghislaine untuk memperkenalkannya pada Ariel Dengan kata lain, keselamatan Ghislaine juga dipertaruhkan dalam rencana ini Ketika Ariel mati, maka semua pengikutnya juga bisa celaka Rudeus memilih untuk tidak gagal dalam rencana ini Orsted pun menganggu dengan degas Orsted mulai merinci langkah awal dari operasi ini Pada bulan Januari, akan datang informasi yang menyebut bahwa raja jatuh sakit Dan ketika saat itu tiba, Orsted minta Rudeus untuk mempersiapkan diri Kemungkinan besar, Rudeus akan bertarung melawan salah seorang bidangnya Hitogami Orsted melihat keluar gubuk saat mengatakan itu Ia meminta Rudeus untuk memperbaiki Magic Armor Namun Rudeus bilang, ia memerlukan waktu sebulan untuk memperbaikinya Mendengar itu, Orsted meletakkan tangannya di dagunya dan menganggu Ia bilang, tapi masalah sebenarnya adalah kau sama sekali tidak bisa menggunakan tauki kan Kalau begitu, gunakan jubah ini Rudeus pun menerima jubah itu Setelah itu, ia bilang Oh ya, aku pernah mendengar bahwa baju zirah dewa tempur adalah yang terkuat di dunia Seperti apakah sih armor itu? Sebenarnya, armor itu adalah maha karya terbesar Raja Naga Iblis Sekaligus kesalahan terbesarnya pula Ya, itu adalah maha karya terbesar Laples Sekarang armor itu bersemayam di tengah cincin samudera yang dalam Rudeus, terimalah ini Sambil berkata begitu, Orsted mengeluarkan benda seperti gulungan dari sakunya Ketika Rudeus buka, ternyata itu adalah gambaran lingkaran sihir Sesuai janji kemarin, Orsted memberikan lingkaran sihir pemanggil Hewan Magis Alirkan saja mana pada gulungan itu Sambil membayangkan makhluk yang bisa melindungi keluargamu Lantas, makhluk yang sesuai dengan bayanganmu akan terpanggil Ya, aku akan memanggil Hewan Magis Penjaga itu besok Rudeus pikir, untuk sekarang diskusinya cukup sampai disini Namun ada satu hal yang terlupa Rudeus bilang, kalau tidak salah Anak keturunanku akan membantu Orsted San membunuh Hitogami kan? Kalau begitu, lebih baik aku punya banyak anak Jika istri-istriku melahirkan banyak anak Apakah ada kemungkinan salah satu di antaranya akan menjadi Laples? Laples tidak akan terlahir di antara anak-anakmu Jadi lakukan saja sesukamu Oke, kalau begitu aku mohon pamit dulu Sebelum mencobanya, kita tidak tahu apakah lingkaran sihir itu akan bekerja Kalau begitu, sampai jumpa di lain kesempatan Jika terjadi sesuatu, silakan kirimkan surat lagi ke rumahku ya Oh ya, aku juga baru ingat Mungkin kau akan kesulitan menghubungiku nanti Jadi untuk mempermudah komunikasi di antara kita Ambillah ini Dari saku dadanya, Orsted mengeluarkan sebuah cincin Kemudian dia letakkan di atas meja Baiklah, aku akan menerimanya Kalau begitu, sampai jumpa lain waktu Setelah mengambil cincin itu Urudeus pun meninggalkan gubuk Kemudian Urudeus membawa Zanoba ke tempat ginger Urudeus meninggalkan pesan yang mengatakan Besok saja memperbaiki armornya Ketika Urudeus kembali ke rumah Sylvie sudah menunggunya dengan wajah cemberut Sylvie kesal karena Urudeus meninggalkan rumah tanpa izin Lalu Urudeus jelaskan bahwa ia pergi untuk bertemu dengan Orsted Urudeus pun memberitahunya bahwa beberapa bulan ke depan Urudeus akan sibuk Namun, ia masih merahasiakan rencana penggulingan tahta itu Ada jeda waktu sebulan Selama itu, Urudeus harus menyiapkan segala sesuatu Di sisi lain, Urudeus berpikir Orsted terkesan tidak begitu serius menjalankan rencana ini Namun untuk saat ini, Urudeus akan berusaha sebaik mungkin Rentang hidup manusia sangatlah terbatas Jadi Urudeus hanya punya satu kesempatan Maka dari itu, ia harus memperkuat fisik dan melatih sihir Esokan harinya, Urudeus membawa seluruh anggota keluarganya ke kebun tanpa terkecuali Bahkan Lucy, yang baru saja bisa berjalan Juga ikut menyaksikan di gendongan Sylvie Urudeus bilang bahwa ia membawa mereka Untuk menyaksikan pemanggilan hewan magis penjaga rumah Yang sebentar lagi, Urudeus akan panggil Semua yang hadir tampak bersemangat Malam ini akan menjadi acara yang bersejarah Sylvie bilang Bukankah Orsted yang membuat lingkaran sihir itu? Apakah tidak apa-apa, Rudy? Sylvie cemas Ia takut hewan yang dipanggil ini malah akan melahap mereka semua Urudeus yang mendengar itu mencoba menenangkan Ia bilang bahwa lingkaran sihir itu sudah dijamin oleh Dewa Naga Dan jika makhluk yang dipanggil benar-benar berbahaya Maka mereka cukup mengalahkannya saja Karena di sini ada seorang Raja Pedang dan penyihir air kelas Raja Mendengar itu, terlihat Eris menganggu Dan mulai menghunuskan pedangnya dengan semangat Sampai terdengar suara mendesing yang keras Ngomong-ngomong, pedang iblis yang Rudyus terima tempoh hari dari Orsted Yaitu Yubi Ori, kini berada di pinggul Eris Pedang Naga Ponix dan pedang kesayangannya Dia simpan di pinggul kiri Sedangkan pedang iblis di pinggul kanan Eris bilang Ayo kita hajar Orsted sampai babak belur Rudyus membalas Eris, sekarang Orsted sudah menjadi teman kita Kita tidak akan melawannya Malahan, mungkin kita akan bertarung bersamanya Jadi simpan saja energimu Tiba-tiba Roksi menyelah Apakah lingkaran sihir itu benar-benar aman? Tidakkah lebih baik kita menyerahkan yang terlebih dahulu pada perigus sama untuk diperiksa? Nampaknya Roksi pun khawatir Karena Orsted lah yang telah menggambar lingkaran sihir ini Aku tidak tahu mengapa Roksiani begitu khawatir Nisan, benarkah itu tidak berbahaya? Norn sedikit cemas Namun Aisha segera menepuk bahunya Kau bego, Nornane Onichen tidak akan menggunakan sihir yang berbahaya di hadapan kita Rudyus sedikit tergejut terhadap kepercayaan Aisha pada Rudeus Kalau terjadi sesuatu, aku siap menjadi perisai kalian Jadi jangan khawatir Lilia mengatakan sesuatu yang mengerikan Rudyus bilang Oke kalau begitu, aku akan menggunakan lingkaran sihir ini sekarang Saat mendengar kata-kata itu, semuanya menganggu Rudyus meletakkan lingkaran sihir di atas meja yang ia buat dengan sihir tanah Sembari mengumpulkan keberanian Rudyus meletakkan tangan pada gambar itu Ia lepaskan mana cukup banyak Berdasarkan saran Orsted, Rudyus harus membayangkan makhluk panggilan itu Namun kini, Rudyus agak sedikit kesulitan membayangkannya Rudyus bilang Datanglah, wahai hewan magis penjaga Lingkaran sihir ini melepaskan cahaya menyilaukan Cahaya warna-warni meluap Tidak hanya putih, tetapi juga hijau, merah, biru, dan kuning Lalu tiba-tiba, Rudyus merasa bahwa tangannya menangkap sesuatu Apa itu? Rudyus mendengar suara erangan Entah dari mana? Inikah suara hewan magis penjaga? Suaranya cukup aneh, seakan-akan ia terjerat sesuatu Namun, Rudyus menggunakan lebih banyak mana untuk menyeretnya keluar dari lingkaran sihir Oh, kini suaranya terdengar jelas Dan akhirnya, aliran mana pun terhenti Cahaya dari lingkaran sihir ini juga mulai meredup Dan yang muncul dari balik cahaya itu adalah Sial, tidak mungkin kontraku terputus dari perigus sama Dia pun melihat sekelilingnya Apa maksudmu memanggilku? Dia berbisik Rudyus kenal siapakah makhluk panggilan ini? Dialah Arumanvi Sang Cahaya Salah satu suka imannya Perugius Rupanya, Rudyus telah memanggil pelayan pertama Perugius Terlihat dia terus memeluk tubuhnya Bagaikan malaikat yang malu karena telah berbuat dosa Aku bertanya padamu, Rudyus kereirat Dia melompat dari meja dan mencoba meraih kerah Rudyus Tapi tiba-tiba tubuhnya gemetaran dan gerakannya terhenti Itu karena, Eris telah mengacungkan pedangnya pada tenggorokan Arumanvi Rudyus tak sadar kapan Eris melakukan itu Rudyus bilang bahwa ia sendiri tidak tahu Sebenarnya, ia hanya mengaktifkan lingkaran sihir pemanggil yang diberikan Orsted Arumanvi terkejut mendengar nama itu Lalu ia coba mengambil lingkaran sihir yang masih tergeletak di atas meja Dia menjerit kaget ketika melihat formasi itu Teknik yang rumit Di situ tertulis, makhluk yang dipanggil haruslah taat pada Rudeus Dan menyelamatkan keluarga Rudeus dari marah bahaya Rudyus bilang Arumanvi Sang, maaf mungkin ini kesalahanku Kalau begitu, aku akan memanggil makhluk lain Arumanvi membalas Baiklah, batalkan kontrak ini Perintahkan aku untuk pergi ke tempat Perigius sama Dotvers Sang penghancur akan membatalkan kontraknya Singkat cerita, Rudeus menyuruh Arumanvi ke Kastil Langit Dan juga meminta bawa lingkaran sihir ini pada Perigius untuk diperiksa Setelah diperintahkan Rudeus Arumanvi mengambil lingkaran sihir di atas meja Kemudian, dia langsung berubah menjadi cahaya dan menghilang Rudeus bilang, maaf, sepertinya aku membuat kesalahan kecil Saat ia lihat ke belakang, mereka semua tercengang Setelah beberapa saat, Arumanvi kembali Dia menyampaikan pesan dari Perigius Kemudian menambahkan, lain kali tidak akan kumaafkan Dengan nada kesal Baginya, menjadi pelayan Perigius adalah hal yang sangat membanggakan Lingkaran sihir itu nampaknya telah kehilangan efeknya setelah kontrak diputus Maka Perigius setuju untuk menggambarkan lingkaran baru untuk mereka Singkatnya, sekali lagi, Perigius akan memanggil mahluk magis dari lingkaran sihir itu Perigius melihat sekeliling Kemudian, ia letakkan tangannya pada lingkaran sihir Perigius membayangkan sesuatu yang lebih jelas Seekor hewan yang kuat dan setia Ia kumpulkan semua mana pada tangan kanannya Ia buka mata lebar-lebar Lalu, ia lempar mananya ke gambar tersebut Lagi-lagi, lingkaran sihir melepaskan cahaya yang menyilaukan Prosesnya pun mirip Gulungannya itu memancarkan cahaya berwarna-warni ke segala arah Kali ini, Rudeus tidak merasakan sesuatu yang aneh Ia yakin kali ini akan berhasil Baiklah, keluarlah Tanpa sengaja, Rudeus teriakkan kalimat itu Kemudian sebuah lolongan menjawabnya Lolongan itu perlahan-lahan semakin keras Dan bergema di daun telinganya Kemudian cahaya mulai meredup Rudeus melihat seekor singa putih muncul Ukurannya sekitar 2 meter Tapi ketika dilihat lebih teliti Makhluk ini malah lebih mirip seperti anjing Bulunya bukan putih, namun keperakan Aisyah yang melihat itu tampak kagum Tapi Norn kurang yakin dengan makhluk panggilan ini Sylvie dan Roxy memberikan tanggapan cukup baik Lilia hanya pasang wajah datar Namun dia tidak mengerutkan keningnya karena ragu Zenith tidak menunjukkan respon apapun Namun di sisi lain Eris tiba-tiba berteriak Hei, bukankah itu anak anjing yang menyukai Rudy di desa Dorudia dulu? Saat Eris mengatakan itu Rudeus pun mengingatnya Jangan-jangan kau adalah hewan suci ras Dorudia ya? Anjing itu pun mengangguk Dan menjilati wajah Rudeus Rudeus mengerti sekarang Dia adalah sang hewan suci Dialah hewan yang dikeramatkan oleh suku Dorudia Nah, itulah rangkuman cerita Volume 17, part yang kedua Video berikutnya Gue akan sedikit membahas tentang hadirnya hewan magis ini Dan rencana Rudeus setelahnya Banyak cerita yang tidak dijelaskan di anime dan manganya lho Maka dari itu Kalau males baca web novelnya Pantengin terus channel ini Dengan subscribe dan hidupkan notifikasinya Oke, sekian dari saya Terima kasih guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!